Intro Selamat malam, salam berjumpa, salam sejahtera kepada semua perhadirin yang saya hormati sekalian khususnya kepada yang berbahagia Tang Sri Datu Sri Panglima, Bandar Gilong Dampok pengasas MNC dan penasihat kita dan juga Puan Sri Deana dan mantan-mantan Presiden yang berbahagia, Datu Hindri Nusamin yang sudah datang juga dan Datin yang berbahagia, Datu John Meluda juga ada hadir dan kepada semua timbalan-timbalan Presiden Nenai Presiden Alimajistwa Tinggi Kongris Momogun Kebangsaan dan semua jemputan-jemputan yang hadir ramai pertumbuhan-pertumbuhan ataupun persatuan itik telah kami jemput dan walaupun tidak semua tidak hadir tapi kami amat berterima kasih karena kamu telah menerima jemputan kami pada malam ini karena seperti apa yang dijelaskan oleh juracara tadi pertama kalilah Kongris Momogun Nasional ini mengadakan sambutan hari orang asal sedunia seperti apa yang kita tahu sambutan hari orang asal sedunia ini adalah acara seluruh dunia karena mengikut keputusan samajak 1994 oleh Masurat Agung Bangsa-bangsa persatu di mana negara kebanyakan negara di dunia ini mempunyai orang asal orang asli maka memang dilayakkan ataupun dikandaki untuk membuat sambutan hari orang asal di Sabah sejauh mana yang saya tahu yang memulakan menerima hari orang asal perayaan di Sabah ini adalah dianjur dulu oleh Pakos yang diketuai oleh yang berumat Puan Jenny Lesimbak kemudian selapas beberapa tahun kasih nembungan telah dibuat oleh APKO di beberapa tahun di mana siap-peranak menjadi pengurusi penganjur peringkat negeri selama dua tahun berturut-turut di mana kami telah mengadakan sambutan itu di Kota Belut dan kemudian di Kiyulu selepas saya sudah tidak berada dalam Pak Anu dalam Alimersia Tinggi Pati menjadi pengurusi pengajur selepas itu itulah jurulah acara kita Simon Ibn kita tahu berapa kali dia menjadi pengurusi pengajur peringkat Sabah selepas itu dia lainnya sendiri kita pun tidak tahu kenapa ya tetapi hari ini kita bersyukur karena beberapa pihak sudah mengadakan sambutan ini ini hari yang saya tahu satu dijalankan oleh perayaan di Senekan di Telupit di Dewan Jabatan Perhutanan Sabah dan ini adalah dihancur oleh jaringan orang asal Samalaysia Jauh sekatuh ya dan ini mereka ini diorang buat di di mana tuh saya cakap tadi di Telupit tapi ini diambarnya untuk peringkat Malaysia dan apa yang saya dapat tahu juga KDC pun mengajur juga semenjak kemarin dan ini hari pertama kali juga KDC mengajurkan ini ya dan kita juga dalam imisi pertama kali mengajurkan karena karena kalau bangsa-bangsa bersatu dalam memberi pengiktirapan hak asasi sebagai orang asal kenapa kita tidak terima sepatutnya kita yang merayakan hari orang asal kita jadi imisi terpikir kami berbincang-bincang memang karena pada tempat dia karena seperti apa yang kebanyakan kita tahu apa maksud imisi apa tujuan apa objektif kita memang bersesuaian untuk menyambut perayaan menyambut hari orang asal setiap tahun jadi tahun ini sebagai pertama kali kita buat secara sederhana dululah tapi cadangan kami ini kita akan adakan setiap tahun dan tahun demi tahun kita berharap perayaan kita terima ini akan berkembang manalah tahu maka tahun akan datang kita membuat libatkan lebih banyak lagi persatuan-persatuan ini di Sabah di Sabah ini dan manalah tahu kita buat pameran kandimal untuk apa ini menjualkan mempamerkan hasil-hasil orang asal mungkin kita boleh buat tapi ini dalam perencangan dan saya percaya kalau ada kerjasama dengan kalangan kita semua tidak akan mustahil kita boleh buat ini dan malam ini juga kami terima kasih banyak karena banyak juga persatuan etik-etik ini sudah menjadi alih gabungan kepada MNC ataupun institutional member jadi kami mengaluh-alukan persatuan etik-etik ataupun pertumbuhan etik-etik yang lain supaya menjadi alih gabungan MNC karena yang terhadap tujuan kami mengaluh-alukan ini supaya alangkah baiknya kalau lah tidak semua pun kalau kebanyakan pertumbuhan persatuan etik-etik orang asal di Sabah ini kan kita bergabung satu badan yang besar itu akan baik untuk kita karena itu menunjukkan kita ada perpaduan ya ada perpaduan ada kesatuan oke untuk pengakluman kepada hadirin yang mungkin kurang memahami tentang objektif apa itu MNC MNC ini telah ditubuhkan selepas perundingan diantara pemimpin Mamagun awal-awal saya ingat tahun 2014 lagi daftar 2015 dipimpin oleh yang berbahagia Tanseri Satu Seri Panglima Benut Gilung waktu itu tujuan kita kita sudah sediakan oleh pakar-pakar kita dalam kepimpinan Mamagun ini kita ada ada 8 plan tindakan atau blueprint for action program tindakan 8 tindakan ya saya tahu perkara ini bukan mudah dibuat tetapi kalau sudah kita ada perancangan dengan ada kesatuan dengan ada pahaman saya percaya pelahan demi pelahan kita akan boleh capai kita boleh capai ini tetapi tujuan utama imunisi yalah kita mencari satu nama gabungan nama keluarga nama rumpun sebetulnya kita mau cari nama rumpun di Sabah karena kita di Sabah belum ada nama rumpun yang kita selalu dengar ini KDMRL nanti kemudian ada lagi Y di ujung jadi yang betulnya tidak berapa cantik tidak berapa syuk didangari kalau Sarawak boleh mencapai mempunyai nama rumpun saya rasa kurang kemuliaan kita di Sabah di Sarawak sudah digesit sudah diwertakan dilulusi kerajaan negeri diterima oleh kerajaan persekutuan orang-orang asal di Sarawak sudah menerima nama rumpun nyala Dayak Dayak dan ada diantara orang kita wajir takut kalau kita buat satu rumpun nanti dibilang nama etnik saya hilang itu tidak akan hilang kalau sudah memogun menjadi nama rumpun kita saya masih tetap tatanak tidak akan hilang siapunya etnik tatanak tidak tapi rumpun itu penting karena kita heran karena pada Sabah kita tidak boleh mencapai persetujuan itu saya rasa kalau setiap ada perayaan karena panggil KDMRL KDMR macam-macam jadi kalau Sarawak boleh mencapai tidak sebabnya kenapa kita tidak boleh buat itu tujuan utama selain daripada yang ada 8 plan tindakan yang kita akan buat oke pada 2016 kita telah mengadakan konvensi pertama waktu masih lagi yang berbahagia Tansri Banda Gilong Dapong sebagai Presiden MNC kita telah ada konvensi untuk berbincang berdebate sama ada mau terima ketumah menggun sampai nama rumpun dan daripada bilangan persetujuan yang hadir waktu itu majority saya rasa daripada 25 kedua-dua nama yang hadir kalau saya tidak silap pada 22 pertubuhan persetujuan yang telah bersetujuk dan kita tulah dan diantara kita disini memang ada yang sudah menandatangan deklarasi itu bersetujuk dengan dan resolusi itu sudah pun kita kemukakan kepada kerajaan waktu itu tapi mungkin nasib kita belum lagi sampai belum lagi depan diterima tapi walhal bagaimanapun jangan kita putus asa karena kita mesti perjuangkan perkara ini kita mesti perjuangkan walaupun dia mengambil masa saya percaya kalau kita memahami apa maksud dan tujuan dan kebaikan untuk rumpun ini saya rasa kita teruskan usaha siapapun akan menjadi memegun nasib kongres akan datang ini saya harap perjuangan ini akan diteruskan diteruskan jadi terima kasihlah saya tidak mau mencakap banyak disini karena selepas ini Seteosa Agung Kongres Memegun Kemangsa Saudara Felix Laymon akan membuat apa ini pengandalan kepada persatuan-persatuan yang hadir siapa presiden-presidennya supaya kita lebih mengandali diantara satu sama lain supaya kita akan lebih mendekati supaya tujuan kita ini akan mendapat dicapai direalisasikan jadi sekali lagi terima kasih banyaklah kepada kehadiran kamu karena memang kami itulah dengan sengaja hanya untuk bilangan macam ini untuk pertama kali kita jumpa tapi tahun akan datang kita akan anjur dengan lebih baik lebih berkesan dan lebih ramai penyertanya daripada istik-istik kita dari pertubuhan persatuan-persatuan istik ya selesai itu saja terima kasih dan sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Seteosa Agung Saudara Felix Lemon yang sangat buat kerja dan juga kepada pengurusi pengajur Puan Lydia John terima kasih kalau mereka ini tidak buat kerja mungkin tidaklah jadi perjumpaan kita dan kepada Seteosa Agung yang terlima terima kasih banyak dan ialah kepada mereka ini jadi saya rasa itu saja terima kasih jadi apapun ada jawaban pada malam ini kalau pun tak memuaskan kan jangan ada banyak cakap lah kan timbang-timbang lah kan jadi itu sejalah terima kasih dan saya harap kita akan berjumpa dalam apa ini seperaian yang sama di tahun akan datang lagi dan mungkin dapat yang lebih luas lah dan kami harap kita akan anjur ini bersedia lebih awal tahun depan dan mungkin banyak program kita akan buat oke itu saja terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih